Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri Tiga Krian Khususnya kelas 8 yang akan melaksanakan AKM Pada kesempatan kali ini Perkenalkan nama saya Pak Rizki Akan menjelaskan atau menyampaikan pembahasan Tentang soal-soal literasi pada triot AKM yang pertama Baik langsung saja ke pertanyaan yang pertama Dengan judul mengenal permainan tradisional gobak sodor Nah anak-anak sekalian jika kalian bertemu dengan soal bacaan yang panjang Maka langkah pertama adalah Baca pertanyaannya dulu Nah kemudian Baru membaca bacaannya dengan teknik membaca cepat Pertanyaannya adalah Berdasarkan teks di atas permainan gobak sodor Di titik ya Nah ini kita pilih salah satu dari empat pernyataan ini yang paling benar Untuk opsi yang A Berasal dari wilayah di sekitar Jawa Tengah Nah ini salah ya anak-anak sekalian Kenapa? Karena pada paragraf yang keempat Ini ya Disini dikatakan bahwa permainan ini Tidak hanya di Pulau Jawa Juga ada di Riau Kemudian di Makassar Di Batak Toba Juga ada Nah disini pun juga tidak jelaskan Permainan ini berasal dari mana Seperti itu Jadi untuk pernyataan yang A Salah ya Kemudian Pernyataan yang B Memubuk nilai kehidupan sosial Diri Pemainnya Nah ini benar ya Ada di paragraf yang terakhir Meskipun Tidak tersurat secara langsung Tapi kalimatnya Bermakna seperti ini Nah disini Dijelaskan bahwa Melalui hal tersebut Rasa kebersamaan Kekompakan Semangat kerjasama Dalam diri pemain Dapat terasa Nah ini kan Hal-hal yang berkaitan dengan Nilai kehidupan sosial Maka untuk opsi yang B Benar Kemudian untuk yang C Salah ya Nah disini kan Dikatakan bahwa Setidaknya terdiri dari 5 orang Artinya minimal ada 5 orang Dalam satu tim Padahal tadi Disini dijelaskan bahwa Permainan ini Pada satu kelompoknya Terdiri dari 3 hingga 5 orang Artinya maksimal 5 orang Minimal 3 orang Jadi opsi yang C Salah Kemudian opsi yang D Bermanfaat untuk kesehatan fisik Dan mental para pemainnya Di bacaan tadi tidak ada yang membahas ini ya Anak-anak sekalian Jadi tidak ada bahasan tentang Efek permainan ini terhadap Kesehatan fisik dan mental Para pemainnya Tidak ada Jadi opsi yang D Salah Maka jawabannya adalah B Memupuk nilai sosial Dalam diri pemainnya Pertanyaan selanjutnya Amankah Pemanis buatan Nah ini Langsung ke pertanyaannya Berikut yang merupakan Pemanis alami adalah Jadi kalau Pemanis alami dia bukan sintetis Jawabannya adalah C Sukrosa Ini bisa Diperoleh dari gula Nah ini dibahas ya Pada paragraf ke Empat ya Sekalian Di sini Dikatakan bahwa Pada beberapa macam Pemanis sintetis Terdapat rasa pahit Setelah ditelan Seperti pada Sakarin Steviosida Dan Neoheperindin DC Nah di sini kan ada Sakarin dan Steviosida Ya Tapi tadi ada satu lagi Yang belum dibahas Yaitu Siklamat Nah di paragraf yang sama Juga ada Siklamat Ini ya Rasa pahit ini Disebabkan karena Struktur kimia Dari pemanis sintetis Dimana rasa pahit Akan selalu menyertai Rasa manis Untuk mengurangi Hal tersebut Biasanya Pemanis Buatan dijual Dalam bentuk kombinasi Dengan pemanis lain Misalnya Sakarin Dicampur dengan Siklamat Nah ini Menunjukkan bahwa Siklamat juga Merupakan Bemanis Sintetis Nah lanjut Ke pertanyaan Yang ketiga Masih dibacaan Yang sama Pernyataan yang Tidak tepat Berdasarkan Teks Di atas Adalah Yang pertama Penambahan Rasa manis Kedalam Makanan Salah satunya Bertujuan untuk Memperkaya Citarasa Nah ini benar ya Nah sekalian Ada pada Paragraf yang Pertama Ya di paragraf pertama Ini ya Pertujuan Memperkaya Cita rasanya Ini ada Lanjut ke Pernyataan yang kedua Penambahan Pemanis sintetis Tidak dapat Menimbulkan Atau meningkatkan Rasa manis Ini salah ya Karena Pemanis sintetis itu Justru lebih manis Daripada gula Namun Rendah kalori Jadi B ini Jawaban yang benar Lanjut ke Opsi yang C Rasa pahit Bisa dirasakan Saat penambahan Pemanis sintetis Nah ini Pernyataan yang benar ya Karena tadi Di soalnya Diminta ini Yang tidak tepat Berarti kita cari Yang Pernyataan yang Tidak sesuai Tadi A sesuai B tidak sesuai C sesuai Dan yang D Beberapa Keuntungan Menggunakan Pemanis buatan Adalah menguntungkan Secara ekonomis Dan tidak Menimbulkan Kerusakan Ini benar ya Karena tadi Dibahas disini Bahwa Ini ya Penggunaan Pemanis sintetis Ini biasanya Dipakai bagi Penderita diabetes Atau penyakit lainnya Kenapa? Karena Pada Pemanis sintetis Dia Lebih manis Namun Rendah kalori Sehingga Tidak menaikkan Kadar gula Dalam darah Seperti itu Jadi jawaban Yang tepat Untuk pertanyaan Ini adalah Yang B Karena ini Pernyataan Yang tidak Sesuai Lanjut ke Pertanyaan Nomor 4 Bacaannya Tandalah Danau Toba Langsung ke Pertanyaannya Kapan Hentusan Toba Muda Pertama Kali Terjadi Sekalian Ini ada Pada Paragraf Yang pertama Danau Toba Merupakan Kaldera Yang terbentuk Akibat Menetusnya Gunung Toba Sekitar Tiga Kali Yang pertama Pada 840.000 Tahun Yang lalu Sudah Benar Jawaban Yang B Kemudian Yang A C Dan D Ini Salah Karena Tidak Sesuai Kemudian Yang Pernyataan Selanjutnya Ini terkait Dengan Infografis Jadi untuk Literasi Tidak Selalu Bacaan Bisa juga Infografis Seperti ini Nah ini Infografisnya Terkait Virus Corona Namun Perlu Diberhatikan Anak Sekalian Ini adalah Infografis Tahun 2020 Yang Sekitar Bulan Maret Nah Langsung Ke Pertanyaannya Mengapa COVID-19 Dianggap Sebagai Musuh Kemanusiaan Nah Ini ada Disini Ini ada Tanggal 19 Maret 2020 Ini ada Kata-kata Musuh Kemanusiaan Alasannya Karena Menyebar Ke 160 Negara Atau Wilayah WHO Sebut Corona COVID-19 Sebagai Musuh Kemanusiaan Nah Maka Jawabannya Adalah Yang A Karena Kan Ini Mengapa COVID-19 Dianggap Sebagai Musuh Kemanusiaan Kemudian Soal Selanjutnya Masih Tetap Dengan Bacaan Dan Toba Sudah Pernah Kita Bahas Di Soal Sebelumnya Namun Disini Yang Ditanyakan Adalah Terkait Dengan Gambar Grafiknya Ini Grafiknya Grafik Letusan Gunung Berapi Pertanyaannya Adalah Dari Grafik Itu Dapat Disimpulkan Bahwa Yang A Kita Lihat Kelut Berada Di Tingkat Kedua Terbesar Jumlah Volume Material Setusan Setelah Gunung Berapi Ini Salah Karena Kelut Itu Dua Terkecil Merapi Paling Kecil Kemudian Agak Besar Lagi Kelut Kemudian Krakatau Dan Seterusnya Jadi Pernyataan Yang A Salah Kemudian Yang B Volume Letusan Material Toba Mudah Berbanding Terbalik Dengan Jumlah Volume Material Letusan Semua Gunung Berapi Nah Ini Salah Ya Anak Sekalian Kenapa Karena Disini Ada Kata Kata Berbanding Terbalik Nah Jika Ada Kata-kata Seperti Ini Artinya Dia Saling Berhubungan Antar Saling Berkaitan Ya Jadi Toba Mudah Besar Kemudian Rinjani Agak Rendah Sorry Maksudnya Sangat Rendah Begitupun Juga Dengan Tambora Krakatau Dan Yang Lain Lain Ini Tidak Ada Hubungannya Karena Masing-masing Masing-masing Letusan Ini Sudah Terjadi Dengan Sendirinya Tidak Berkaitan Dengan Letusan Gunung Berapi Lain Terus Untuk Yang C Letusan Gunung Berapi Terbesar Di Indonesia Letusan Toba Muda Menunjukkan Perbandingannya Sangat Ekstrim Dengan Stasi Kurang Lebih 2600an Kilometer Mubik Nah Ini Benar Anak Sekalian Bisa Dilihat Di Mana Di Grafiknya Nah Ini Kan 2800 Kilometer Kubik Ini Adalah Toba Muda Kemudian Disusul Yang Kedua Adalah Rinjani 200 Nah Selisihnya Kan Ini 2600 Jadi Untuk Opsi Yang C Benar Ya Pernyataannya Yang Dimaksud Perbandingan Yang Sangat Ekstrim Dengan Selisih Kurang Lebih Sekin Jadi Ini Perbandingan Yang Sangat Ekstrim Artinya Ini Jomplang Jauh Seperti Itu Selisih Sangat Jauh Jika Dibandingkan Dengan Rinjani Dan Tambora Tambora Ini 150 Ya Hanya Selisih 50 Kilometer Kubik Berbeda 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 Dengan Toba Muda Nah Lanjut Ke Soal Selanjutnya Nah Ini Soal Dengan Tipe Multiple Respon Ya Jadi Berbeda Dengan Multiple Choice Jadi Ada Empat Pernyataan Kita Pilih Satu Tapi Kalau Multiple Respon Itu Ada Empat Pernyataan Dan Yang Benar Bisa Lebih Dari Satu Bisa Dua Atau Mungkin Tiga Nah Ini Bacaan Sesuai Dengan Ini Sama Dengan Soal Pertama Tadi Dengan Judul Pentingnya Berolahraga Langsung Saja Pertanyaannya Hal Apa Yang Perlu Kita Lakukan Untuk Menjaga Kesehatan Fisik Dan Mental Yang A Mengurangi Makan Makan Penyebab Obesitas Nah Ini Benar Ya Ini Ada Pada Paragraf Yang Kedua Nah Ini Kan Apa Namanya Saat Tubuh Jarang Berolahraga Nah Ini Kan Menunjukkan Kalau Ini Makan Makanan Yang Berlemak Yang Menyebabkan Obesitas Itu Tidak Baik Nah Lanjut Untuk Opsi yang B Meningkatkan Interaksi Sosial Dan Sikap Saling Kerjasama Ini Juga Ada Pada Paragraf Yang Terakhir Olahraga Juga Dapat Meningkatkan Interaksi Sosial Ketika Seorang Berlakukan Ketika Olahraga Berlakukan Dalam Berkelompok Misalnya Sepak Bola Basket Dan Lain Lain Kemudian Yang C Mengurangi Makan Berprotein Dan Berlemak Tinggi Ini Juga Tidak Tepat Karena Ini Berpentangan Dengan Yang Paragraf Kedua Dari Terakhir Ini Disini Dikatakan Harus Diimbangi Gisi Seimbang Sedangkan Yang C Ini Mengindari Makan Berprotein Padahal Makan Berprotein Sangat Dibutuhkan Oleh Tubuh Kita Dan Yang D Ini Benar Kesehatan Fisik Dan Mental Itu Juga Diimbangi Dengan Memakan Makanan Berkisi Seimbang Ini Ada Paragraf 2 Terakhir Ini Paragraf 2 Dari Bawah Selain Itu Aktivitas Olaaga Yang Diringi Gisi Seimbang Juga Akan Membuat Metabolisme Tubuh Menjadi Semakin Lancar Nah Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Nah Ini Berdasarkan Teks Hal yang Dilakukan Pemerintah Untuk Mengurangi Polusi Di Indonesia Ada Nah Ada Berapa Ya Jika ada Satu Cukup Jawab Satu Jika Dua Langsung Jawab Dua Saja Nah Di Kuncinya Ini Ada Empat Ada Empat Usaha Pemerintah Yang Pertama Apa Nah Yang Pertama Ini Ini Sudah Disampaikan Di paragraf Yang Kedua Membangun Infrastruktur Seperti MRT Dan LRT Kemudian Usaha Yang Kedua Menerbitkan PP Sorry Peraturan Presiden Yang Nomor 55 Tahun 2019 Ya Ini Usaha Yang Kedua Kemudian Usaha Yang Ketiga Ini Menerbitkan Peraturan Untuk Mendukung Akselerasi Mobil Listrik Di Indonesia Contohnya PP Nomor 73 Tahun 2019 Ini Usaha Yang Ketiga Dan Usaha Yang Keempat Adalah Dari Kementerian Perhubungan Dan Kementerian ESDM Ini Apa Namanya Mengeluarkan Peraturan Juga Yang Mendukung Keberadaan Mobil Listrik Di Indonesia Nah Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Nah Ini Tipe Soal ESAI Artinya Dijawab Diurekan Dengan Jawaban Panjang Bagaimana Dampak Positif Lanina Dari Sugi Sumber Daya Air Nah Ini Ada Pada Paragraf Yang Terakhir Nah Dari Sugi Sumber Daya Air Menurut Direktur Bina Teknik SDA Kementerian PU Pera Eko Winar Irianto Kondisi Lanina Dapat Memenuhi Kapasitas Energi Maksimum Pada Operasional Waduk Ini Sudah Ada Di Paragraf Yang Terakhir Lanjut ke Pertanyaan Berikutnya Nah Pada Bacaan Amankah Pemanis Buatan Ini Disini Pertanyaannya Adalah Setelah Membaca Wacana Apakah Kamu Akan Menggunakan Pemanis Buatan Untuk Membuat Teh Manis Di Pagi Hari Jelaskan Jawabannya Karena Soal Esa Maka Diulahkan Jadi Jawabannya Bergantung Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Jika kita Merupakan Anak Yang Sehat Dan Membutuhkan Kalori yang Banyak Untuk Beraktifitas Maka Kita Butuh Yang namanya Gula Jadi Tidak apa Kita Minum Teh Manis Di pagi Hari Karena Membutuhkan Kalori Untuk Aktifitas Sehari Hari Namun Jika Untuk Seorang Penderita diabetes Maka Tidak Boleh Menggunakan Gula Alami Karena Akan Meningkatkan Kadar gula Dalam Darah Seperti Pertanyaan Selanjutnya Tentang Bacaan Danau Toba Langsung Ke Pertanyaannya Mengapa Penulis Memasukkan Letusan Merapi Pada Tahun 2010 Nah Sebagai Perbandingan Betapa Besarnya Jumlah Volume Material Letusan Toba Muda Ini Merapi 2010 Hanya 0,15 Kilometer Kubik Jika Dibandingkan Dengan Toba Muda Yang Paling Besarin 2800 Kilometer Kubik Pertanyaan Selanjutnya Masih Di Danau Toba Berapa Kubik Perbedaan Antara Material Letusan Gunung Tambora Dengan Toba Muda Kita Lihat Grafiknya Tambora Itu 160 Ya 160 Dengan Toba Muda 2800 Maka 2800 Kurangi 160 640 Kilometer Kubik Tinggal Dikurangkan Saja Pertanyaan Selanjutnya Tentang Infografis Corona Lagi Tahun 2020 Dengan Pertanyaan Apa Yang Terjadi Pada Tanggal 11 Maret 2020 Kita Lihat Saja Di Tanggal 11 Di Sini WHO Menetapkan Virus Corona Jenis Baru Atau SARS-CoV-2 Penyebab COVID-19 Jadi Pandemi Global Ya Nah ini ya Jadi itu ya Tinggal Ditulis Saja Karena Sudah Tertera Dengan Jelas Di Infografis Sudah Demikian Ya 13 Soal Sudah Pak Rizky Bahas Semoga Bermanfaat Dan Kalian Bisa Benar-benar Paham Dengan Soal Literasi Pada Treyout AKM Yang Pertama Saya Akhiri Kurang Lebihnya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama